Saudara akibat menerobos palang pintu perlintasan sebuah mobil tertabrak kereta api di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, akibat kejadian ini satu orang meninggal dunia. Kecelakaan antara kereta api dan mobil terjadi di desa Sumberjo, kejamatan Talun, Kabupaten Blitar. Bagian mobil berjenis minibus ini hancur dan sempat terseret sejauh lebih dari 300 meter. Duga kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi dan pengemudi mobil meninggal di tempat kejadian sementara perjalanan kereta api sempat terhenti lebih dari satu jam. Sementara di Jakarta, sebuah mobil bak terbuka tercebur ke dalam kali hitam ke Mayoran Jakarta Pusat pada minggu siang. Dengan menggunakan alat berat, mobil bak terbuka harus dipindahkan dengan cara diangkat secara perlahan dari dasar kali. Kecelakaan tunggal bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda hilang kendali. Diduga sang pengemudi masih dalam tahap berlatih sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga tercebur ke dalam kali. Dalam kejadian ini pengemudi selamat dan dibantu warga untuk keluar dari kendaraannya.